sebenarnya dibalas aja sabar ya nak gitu kenapa sih gak dijawab sabar ya nak nanti deh ayah akan dateng ke sekolah kan paling barangkali anak juga cuma butuh itu doang jawaban bahasanya aja kalau ada butuhnya tapi sebenarnya dia pengen whatsapp banyak tapi ya gak tau seperti yang tadi saya bilang saya ini 6 bulan udah gak megang handphone udah gak mau pegang handphone dan tergantung sama handphone ada ini yaudah gak mau harus gimana 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 enggak gak mau harus mesti gue balas enggak jadi harus kirim surat aja santai aja lah gitu enggak enggak cuma ayah gimana nih ini 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 yaudah selesai selesai udah matiin aja lah tapi katanya tadi mau bikin komunikasi sama anak lebih baik tuh gimana caranya kalau gak pegang handphone bapaknya tinggal di Bandung anak tinggal di Jakarta sebelum itu kan ada komunikasi iya sabar ya gitu loh yang namanya anak kan apa ya mau minta kepastian iya betul pasti 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 nah bapaknya kan tetep cari 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 gitu loh gak bisa kalau saya janjiin takut dibilang ah tak bohong tapi kan intinya bapaknya istiar gitu ya itu mungkin akan anaknya gak liat kalau waktu itu ya itulah masalahnya ya baiklah vital kata fakta Mas Kiwil kalau Mas Kiwil merasa bahwa setelah istri kedua mantan istri kedua itu menikah lagi ya suaminya juga ya udah ada suaminya lebih sedikit kebantu karena anak-anak Mas Kiwil dari yang kedua mantan yang kedua itu udah kalau soal biaya-biaya bisa dibantu di cover fitnah atau fakta di cover yang mana nih ya misalnya anak-anak Mas Kiwil dari yang yang kedua itu ya udah ada yang bantuin kalau telah tuang sekolah ada yang nalangin lah gitu fitnah atau fakta ya faktain aja lah jangan faktain aja lah ya apa enggak ya karena kan masih ada si Rifqi kan ada Rifqi ada yang cewek juga intinya kan kalau memang gue gak mau gue campur urusan mereka lah bukan ini bukan masalah urusan mereka ini masalah anak-anak Mas Kiwil ya ngomong dibantu kesannya gue apa gitu kalau memang udah gak sanggup ya ngomong aja gue masih sanggup kok gitu enggak ini bukan masalah dia ini akan kita cuma nanya iya kan disitu ditanya kalau yang disana mungkin dia gak akan terlalu apa ya memburu-buru Mas Kiwil karena intinya kan ya dibantulah gitu bukan dibantu sebenarnya anak gue kayak apa ya kewajiban gitu kalau memang ada kewajiban dari orang tua untuk ini ya silahkan gitu kan orang tuanya Mas Kiwil iya ya selama bisa gue handle ya gue handle gitu jadi jangan dibilang ya dibantulah ya sebenarnya udah kewajiban orang tua untuk melakukan itu tanggung jawab pada anak jadi maksudnya kan lebih ringan kalau yang itu kan harus ngejar-ngejar 2 bulan 3 minggu gak ada kabar kalau yang ini mungkin lebih gak ngejar-ngejar ya karena ya karena mungkin gak minta kalau minta juga ngejar-ngejar kok tenang aja ya pasti tapi pertanyaannya adalah kalau yang ini ya lebih gak ngejar-ngejar Mas Kiwil ya sama aja lah sama aja lah menurutnya kebutuhan anak sama-sama sama emang sama ya hehehehehehe boy 그때 but